Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan Kita bersyukur kita masih dimungkinkan Tuhan menikmati pagi Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi ini Untuk melandasi segala aktivitas kita Sebelumnya kita minta kekuatan dalam dorong Kita berdoa Bapak di sorga kami bersyukur Tuhan sudah membangunkan kami dengan selamat Dan saat ini sebelum kami melakukan segala aktivitas Kami mau membaca dan merenungkan firman Biarlah kiranya roh kudusmu memberkati kami semua Agar kami boleh mengerti firmanmu Dan kami dapat melakukan dalam hidup yang Tuhan masih keren Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa Amin Bacaan kita saat ini terambil dari kitab kisah para rasul pasalnya yang ke-10 Ayat 34-48 Petrus dan Corneli Lalu Laila Petrus berbicara Katanya Sesungguhnya Mulai dari Galilea Sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes Yaitu tentang Yesus dari Nazaret Bagaimana Allah mengelap dia dengan roh kudus dan kuat kuasa Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik Dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis Sebab Allah menyertai dia Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Jerusalem Dan mereka telah membunuh dia dan menggantung dia pada tayu salib Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga Dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa Tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah Yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan dia Setelah ia bangkit dari antara orang mati Dan ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi Bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati Tentang dialah semua nabi bersaksi Bahwa barang siapa percaya kepadanya Ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karna namanya Ketika Petrus sedang berkata demikian Tururlah roh kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus Tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia roh kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah Lalu Petrus Lalu kata Petrus Bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air Sedangkan mereka telah menerima roh kudus sama seperti kita Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus Kemudian mereka meminta Petrus Supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka Amin Tema renungan kita saat ini sesuai dengan Renungan harian Toraya Rabu 2 Maret 2022 Yaitu singkapkanlah Gak tuyan nalan basa Toraya di kuah Memanasai Jemaat yang dikasih Tuhan Ketika bapak ibu saudara saudari membeli buah durian yang matang Apakah langsung memakannya? Tidak Pasti membuka kulitnya dahulu Sekalipun susah payah karena kulitnya berduri Lalu menikmati isinya yang harum dan lezat Demikianlah adanya dengan Injil Kabar suka cita yang menyelamatkan perlu untuk dibuka Disingkapkan apa makna, maksud, dan semua yang baik di dalamnya kepada semua orang Supaya semua orang bahkan dunia ini menerima dan menikmatinya Kita harus mengakui bahwa itu tidak gampang karena berbagai faktor Seperti latar belakang siapa kita Kemudian pada siapa kita harus memberitakan dan menyingkapkannya Oleh kuasa roh kudus, Petrus dengan berani dan yakin berbicara siapa Yesus Pada orang Romawi yang hanya percaya pada dewa dan kunduk kepada Kaisar Bahwa Yesus datang ke dalam dunia ini bukan hanya untuk orang Yahudi saja Tetapi juga untuk mereka Petrus menyingkapkan Injil dengan menjelaskan kesempurnaan Yesus Sebagai anak Allah yang datang ke dalam dunia ini Mati, bangkit, dan naik ke sorga Untuk menyelamatkan manusia dari segala dosa dan kesalahannya Setelah selain penyingkapan siapa Yesus Petrus juga memberi kesaksian hidupnya yang berpusat pada Yesus Demaat yang dikasih Tuhan Lalu bagaimana dengan kita? Kita semua sama seperti Petrus yang diberi tugas Yang sama menyingkapkan siapa Yesus bagi dunia ini Memberitakan Injil adalah tugas kita bersama Untuk berdasarkan Alkitab dan pengalaman rohani Yang juga berpusat pada Kristus Penyingkapan kita akan dia akan membuat ini Juga menikmati kasihnya yang agung Yaitu keselamatan Demikian renungan firman Tuhan Bapak Kudus memberkati kita semua Amin Kita berdoa Bapak yang penuh kasih Kami kembali bersyukur Boleh menikmati persekutuan Lewat renungan firman Tuhan pagi ini Berkati kami semua Agar berani memberitakan Injil yang berpusat pada Kristus Setelah pada di sorga kami berdoa Buat jemaat Tuhan dimanapun berada Kiranya Tuhan tetap memberkati dalam segala tanggung jawab mereka Berdoa buat orang tua kami Kiranya Tuhan memberikan kesehatan yang baik Dan memampukan mereka Dalam melakukan segala pekerjaan dan tanggung jawab mereka Demikian dengan kami selaku anak-anakmu Tuhan Dalam pertumbuhan, dalam pendidikan Kiranya Tuhan tetap menolong kami Memberikan ketekunan dan kesabaran Pun anak-anak mudamu Tuhan Dalam pekerjaan Ataupun dalam pergunggulan hidup Kiranya Tuhan tetap memberkati Bapak di sorga Berdoa buat bangsa dan negara kami Kiranya Tuhan memberkati pemerintah-pemerintah kami Biarlah boleh menjalankan pemerintahannya Sesuai dan seturut dengan kendak Tuhan Jauhkan bangsa dan negara kami dari konflik Para bahaya, bencana, atau apapun itu Terlebih, virus corona yang hingga saat ini Masih melancam kesehatan dunia ini Kiranya virus ini segera lenyap atas perkenaan Tuhan Ini doa kami Tuhan dan pemohonan kami Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa Amin Terima kasih telah menonton!